Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Ojan dan kali ini kita akan sedikit ngeracik sebuah PC ya yang tentunya buat bermain point blank atau free fire ya atau game-game kecil lainnya ya jadi dengan harga 1 juta apakah mungkin bisa bermain point blank? ya mungkin-mungkin aja ya teman-teman, jadi ini harga 1 juta itu belum include sama si monitornya jadi kalau misalnya kalian teman-teman ingin sama monitornya ya spend uang sekitar 1 juta setengahan lah bisa kebeli sama monitornya gitu jadi ini 1 jutaan itu cuma PC-nya doang ya, CPU-nya doang teman-teman jadi saya udah ngeracik tadi, lihat-lihat di Youtube, lihat-lihat di forum dan hasilnya seperti ini teman-teman ya teman-teman bisa lihat disini saya udah bikin notes, apa-apa aja yang kalian harus beli ya tentunya 1 ASROG G31M S soket LGA 775 DDR2 itu harganya 165 ya jadi saya udah searching juga toko mana yang mempuni atau yang banyak diulas disini udah ada ulasannya 6 ulasan, 5 bintang dan semuanya itu 5 bintang ya dari 6 pembeli itu, jadi ya bisa dipercayalah ya jadi ini barang-barangnya barang-barang second, kalau misalnya barang-barang baru itu mungkin sudah gak ada ya jadi ini mungkin bisa jadi opsi kalian untuk dibeli karena dilihat di reviewnya itu bintangnya semuanya 5 ya dari 6 pembeli itu mengasih bintang 5 semuanya ya teman-teman jadi bisa terpercayalah teman-teman ya itu harganya 165 dan setelah itu yang kalian butuhkan itu adalah sebuah prosesor jadi disini saya merekomendasikan Intel Core 2 Duo 7500 dengan speed 2,9GHz itu harganya 60 ribu ya teman-teman kita lihat disini harganya itu 60 ribu teman-teman ini ada di AYA komputer ya itu harganya sekitar 60 ribu dengan clock 2,9GHz dan CAC 3M per 1066 dan soketnya tentu juga itu 775 ya soket 775 dan setelah itu kalian butuhkan RAM RAM disini kalian bisa beli di toko mitra indotrading disini sudah ada 69 ulasan dengan bintang 4,9 ya dan terjual sekitar 639 jadi terpercaya juga ini teman-teman toko nya jadi harga per kepingnya itu 72 ribu karena kita butuh 2x2 jadi 4GB jadi nya itu sekitar 144 ribu ya lanjut ke hal yang paling inti itu adalah VGA nah disini saya sarankan VGA baru ya teman-teman jadi ini ada vendor yang namanya Avog ini VGA nya baru dan bisa terpercaya juga ya teman-teman dilihat di apa namanya dari ulasannya juga sudah ada ulasannya nilainya juga bagus 4,8 hampir ke 5 itu 5 itu paling tinggi dan terjual 36 itu harganya sekitar 340 ribu ya teman-teman dan disini juga sudah ada ulasannya topseller ramah dan saya bisa nyatakan toko ini aman untuk dibeli oleh kalian ya teman-teman jadi spesifikasinya juga GeForce 6.2.10 ini sudah cukup bagus lah untuk dimainkan di jaman sekarang ya teman-teman dengan bitnya itu 64 bit DDR3 1GB memory clock nya itu 589 mhz dan ntar kita akan tayangin contoh point blank dengan komputer spek segi seperti ini ya teman-teman kita lanjut dulu ke harddisk ya teman-teman jadi di harddisk itu ada harddisk internal harganya itu 75 ribu dengan besarnya itu 250 giga ya disini ditulis 250 gigabyte SATA 3,5 inch untuk komputernya harganya itu 75 ribu dengan ada 10 ulasan dengan bintang 4,9 ya ini juga masih dipercaya juga untuk dibeli teman-teman dan udah ada garansinya itu sekitar 2 tahun waranti jadi ya langsung beli aja teman-teman ya selagi murah harganya 75 ribu disini juga saya tidak di endorse saya ingin berbagi aja apa-apa aja yang harus dibeli untuk bermain point blank atau free fire ya responnya cepat recommended seller dan udah banyak yang beli di toko ini selanjutnya kita butuh PSU ya ini PSU Pure 500 Watt harganya itu 145 ribu ini udah terjual sekitar 275 dengan bintang 4,8 itu sangatlah bagus dengan 107 ulasan diskusinya 60 jadi bisa dipercaya dan bisa dibeli oleh kalian teman-teman di case komputer ya ini kita lihat ulasannya berfungsi dengan baik barang yang diterima kondisi mulus like new jadi ini bisa jadi opsi kalian tapi teman-teman juga bisa beli di tokopedia cari-cari aja dulu yang lebih murah dan lebih bagus jadi gak bisa berpatokan sama ini juga ya teman-teman selanjutnya yang terakhir itu kita butuh casing casing disini bebas teman-teman mau casing apa disini saya saranin yang murah mungkin yang ini ya teman-teman harganya 50 ribu casing komputer bekas ini udah terjual sekitar 67 ya dengan bintang 4,4 ulasannya 30 ini bagus juga untuk dibeli dan terpercaya jadi sok langsung beli aja ya dan setelah kita total-total barang ini yang harus dibeli itu totalnya sekitar segini teman-teman nah murah bukan dibawah 1 juta tapi hasilnya bagus sekali ya dan sekarang kita akan coba game point blank ya teman-teman jadi saya disini ngambil review di channel youtube nya ini teman-teman karena saya juga dapat rekomendasi dari video ini teman-teman nah ini untuk hasil point blank nya rata-rata fps nya itu di 30 fps ya dan jarang terjadi seperti stuttering atau misalnya lag dan untuk grafik nya mungkin kalian bisa ambil amannya aja di low semuanya ya jadi lebih enak untuk dimainkannya tanpa ada stuttering atau tanpa ada lag ya teman-teman nah sekarang kita akan coba untuk bermain free fire gimana dengan hasil free fire ya 11-12 dengan point blank kita bisa dapat sekitar sekitar 27-30 fps dan terkadang lag tapi gak sering lag nya dan masih bisa playable untuk dimainkan nah ini seperti hasil yang ada di video seperti inilah hasilnya teman-teman jadi mungkin segitu dulu aja ya teman-teman recikan visi 1 jutaan menurut saya ya teman-teman jika ingin jika ada masukan tinggal tulis di kolom komentar atau ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di kolom komentar juga ya teman-teman saya sebisa mungkin langsung jawab ya teman-teman jadi buat teman-teman bantu channel ini subscribe sampai serius subscribe baru ya teman-teman biar dapat ads ya atau gak juga gak apa-apa ya teman-teman tidak maksa jika kalian suka tinggal mencet like kalau tidak suka tinggal dislike akhir kata terima kasih yang sudah menonton selamat bertemu di video selanjutnya bye bye